Penjabat Bupati Biran melanjutkan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Biran melalui program pembangunan rumah layak huni pada tahun 2024. Program ini kembali dilanjutkan dengan pembangunan 30 unit rumah layak huni untuk masyarakat miskin ekstrim di berbagai kecamatan di Biran. Pada hari Rabu 22 Mei 2024, PJ Bupati Biran didampingi oleh Kadis Perkim Kabak Pembangunan melakukan peletakan batu pertama pembangunan 6 unit rumah layak huni di beberapa desa yaitu Desa Cotmane, Kecamatan Samalanga, Desa Menasa Mamplam, Desa Belangkuta II Menasa, Desa Luk Kulam, Kecamatan Jenip, Desa Pulau Pedada, dan Desa Gelempang Payung, Kecamatan Jemba. Program pembangunan rumah layak huni ini merupakan salah satu program prioritas PJ Bupati Awliya Sopian sejak menjabat pada tahun 2023. Pada tahun 2023, sebanyak 130 unit rumah layak huni telah dibangun. Dan pada tahun 2025 direncanakan sebanyak 57 unit akan dibangun lagi. 160 selama Bapak Biji. Unit ke-160 selama Bapak Biji. Jadi tahun ini berarti 30 unit. Ini per rumah berapa? Berarti 1.000, kalau rumah kita lakukan ini 1.500. Jadi yang sudah dibangun berarti 160. Nah, jadi ada dari baik rumah ini. Jadi saya, taklah ini tahun depan Bapak Biji. Bapak Biji. Bapak Biji. Padli mengatakan program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim agar memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat. Beliau juga menghimbau agar masyarakat yang berhak menerima bantuan ini dapat segera mendaftarkan diri ke Dinas Perkim dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Program pembangunan rumah layak huni ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Biren pada tahun 2022. Angka kemiskinan di Biren mencapai 12,51 persen dan pada akhir tahun 2023 turun menjadi 12,12 persen. Angka kemiskinan ekstrim pun mengalami penurunan dari 2,47 persen pada tahun 2022 menjadi 0,68 persen pada tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa program pembangunan rumah layak huni ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga komitmen pemerintah Kabupaten Biren untuk melanjutkan program pengentasan kemiskinan ekstrim ini dapat diwujudkan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat miskin ekstrim di Biren. Dari Kabupaten Biren, Musyidiyadi Ainyus melaporkan. Terima kasih.